Muhammad Hatta, Wakil Presiden pertama sekaligus proklamator Indonesia, itu menyimpan kisah-kisah inspiratif yang saya sampaikan langsung dari Tanah Minang, Sumatera Barat. Sejak muda, Bung Hatta aktif menulis di Hindia Putra yang kemudian berubah nama menjadi Indonesia Merdeka. Beliau juga menulis di Daulat Rakyat, The Socialist, yang pasti yang saya sangat kagum ketika 1933 dipenjara oleh Belanda di Glodok pun. Ia gunakan kesempatan itu untuk menulis buku mengenai ekonomi dan kapitalisme. Selama beliau menjadi Wakil Presiden tahun 50-56, Bung Hatta sangat aktif memberikan ceramah-ceramah ilmiah di berbagai lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Juga menulis buku ilmiah dalam bidang ekonomi, kooperasi, dan hukum. 17 Juli 1953, Bung Hatta diangkat sebagai Bapak Kooperasi Indonesia dalam Konferensi Kooperasi Nasional. Pikiran-pikiran beliau mengenai kooperasi ditulis dalam sebuah buku tahun 1971 yang judulnya Membangun Kooperasi, Kooperasi Membangun. Pada jaman Orde Baru, Bung Hatta lebih merupakan negarawan sesepuh bagi bangsanya daripada seorang politikus. Salah satu tulisannya yang terkenal berjudul Demokrasi Kita yang dimuat dalam Panji Masyarakat tahun 1960. Semua orang setuju kalau dikatakan bahwa Bung Hatta adalah tokoh yang mendidik dan mewarnai bangsa ini dalam bidang ekonomi, kooperasi, hukum, dan demokrasi. Kenapa? Karena beliau tidak hanya menginspirasi orang-orang yang duduk di ruangan di mana dia berpidato, tapi beliau menulis pikiran-pikirannya dalam buku-bukunya yang mengeluarkan, menampung semua isi pikirannya secara rapi dan terstruktur. Dengan menulis pikiran-pikiran atau pengalaman hidup kita dan memublikasikannya baik lewat media cetak, internet, facebook, twitter, dan lain-lain, maka sebenarnya kita sedang mewarnai atau memberi dampak kepada orang lain. Saat saya melakukan hal itu dan beberapa orang berterima kasih bahwa dia terinspirasi dengan tulisan-tulisan saya, maka saya mulai mengerti, menikmati bahagianya hidup ini karena memberi dampak kepada orang lain. Dan saya mengerti juga kenapa Bung Hatta begitu rajin di dalam menulis pikiran-pikirannya. Inspirasi dari Muhammad Hatta adalah pahlawan yang menggunakan setiap waktu dan kesempatannya untuk menulis pikirannya. Karena itu, mulailah melatih pikiran-pikiran Anda dan hiduplah yang memberi dampak kepada orang lain. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.